Intro Asreh Hasibuan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan oleh petugas di Tres Krimsus Polda Sumatera Utara. Saat penangkapan, Asreh ketahuan memegang barang bukti uang sebesar 50 juta rupiah dari total keseluruhan sebesar 250 juta rupiah. Uang tersebut diduga hasil pungutan liar dari PT Duta Faria Pertiwi yang mengajukan pengurusan izin usaha perkebunan budidaya. Dir Krimsus Polda Sumatera Utara Kombes Pol Toga Panjaitan mengatakan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan petugas terhadap dugaan pungli yang dilakukan oleh Asreh. Ada informasi bahwa Asreh meminta sejumlah uang terkait dengan proses perizinan. Eli sebagai pemohon izin sempat melakukan penawaran biaya pengurusan menjadi 150 juta rupiah. Namun Asreh tetap bertahan di angka 250 juta dengan meminta terlebih dahulu uang muka sebesar 50 juta rupiah yang sisanya akan ditransfer via rekening. Sekitar pukul 3 sore, Asreh kemudian bergerak meninggalkan hotel dengan mobilnya. Dan pada saat itu juga, ia disergap petugas yang sudah menunggunya sekaligus menyita uang beserta dokumen yang dibawa. Kini polisi masih memeriksa Asreh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta memintai keterangan Eli dan dua bawahan Asreh yang masih berstatus saksi. Dalam kasus ini Asreh dijerat dengan pasal 12 huruf E dan atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. PT yang tepatnya ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu Kabupaten Padanglawas. Hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 ya, berdasarkan laporan dari masyarakat, satu perusahaan dalam mengurus izin perkebunan. Jadi yang bersangkutan merasa dimintai sejumlah uang sebesar Rp250 juta untuk satu izin. Bersangkutan langsung melapor ke kita, kita melakukan kegiatan di lapangan dan berhasil melangkap pelaku dengan barang bukti uang sebesar Rp50 juta sebagai DP-nya. Tersangka atas nama inisial, AH, SA sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu Kabupaten Padanglawas. Kemudian pasal yang kita sangkakan ini, sementara ini pasal 12 suruh E atau pasal 11 Undang-Undang RI, nomor 31 undang-undang, mentang 3B korupsi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Terus orang itu berlanjir.